Waktu itu aku ditanya untuk casting di salah satu TV di Thailand Tapi minta foto kayak nude-nude badan gitu Yay! Welcome back to my YouTube channel again So, this is me Han Kandra Di video kali ini aku akan kasih 5 tips menjadi model profesional Karena mungkin dari beberapa kalian yang pengen Atau mungkin punya anak atau siapapun saudara yang pengen jadi model Kalian bisa kasih video rekomendasi ini Karena which is ini dimana dari pengalaman aku menjadi model Dan ini 5 tips yang kalian perlu ketahui Here we go! Yang pertama yaitu mengetahui karakter kalian itu seperti apa Apakah kalian itu tinggi kah? Pendek kah? Meskipun pendek kalian gak perlu berkecil hati Karena model itu kadang-kadang pertanyaannya yang Apakah model harus tinggi? Yes! Kalau misalnya kalian harus berdiri di catwalk Tapi kalau misalnya kalian pendek Kalian bisa jadi model untuk komersial Atau mungkin ya maksudnya seperti bintang iklan Kenapa enggak gitu lah Mengetahui karakter kalian seperti apa Kalian itu looknya berkulit putih kah? Eksotis kah? Atau hitam manis kah? Atau kulit gelap sekalipun Kalian harus mengetahui karakter kalian seperti apa Misalnya kalau misalnya aku kan masuknya ke Pan-Asia Which is dimana masih masuk untuk karakter yang dicari itu ya Asia Ogental look seperti itu Atau misalnya wajah kalian itu seperti muka Jawa Atau misalnya juga muka kalian itu co-cution yang agak sedikit bule Jadi ketika kalian ada casting atau ada permintaan tuh kalian mengetahui karakter kalian tuh Masuknya seperti apa Indonesia banget Dan sebenarnya itu tuh gak ada salahnya gitu Ketika kalian mengetahui karakter kalian untuk menjadi model Itu tuh gak ada salahnya muka kalian Maksudnya mau hitam, putih Itu pun karena banyak banget diversity beragam itu yang which is dimana makin kaya dunia permodelan di Indonesia ini Atau maupun dunia model di internasional Yang pertama adalah kalian harus tahu karakter kalian seperti apa Yang kedua itu yaitu kalian menentukan job desk kalian Setelah mengetahui karakter kalian seperti apa Tinggi, pendek, badan besar, kulit putih atau kulit gelap Kalian bisa menentukan job desk kalian Misalnya kalian gak terlalu tinggi terus tetapi punya kulit, putih, rambut panjang Kalian bisa masuk jadi model komersial Karena model komersial itu sebenarnya lebih luas Kalian gak harus punya badan yang tinggi, tubuh yang kurus Lebih beragam sesuai karakter Apalagi di Indonesia kadang-kadang model yang gemuk sekalipun bisa jadi bintang iklan Bisa jadi model iklan Tapi kalau untuk di model fashion, di runway Untuk cowok kalian harus punya tinggi 180 cm Atau kalau untuk cewek 175 cm ke atas gitu Atau 170 cm ke atas gitu Dan untuk fashion itu dan kalian gak harus cantik, gak harus ganteng Itu sama sekali yang dicari tapi adalah karakter misalnya Matanya sipit atau misalnya matanya besar Atau hidungnya besar sekalipun, kulitnya besar sekalipun gak apa-apa Karang kanan, karang kiri gak sama sekalipun itu gak apa-apa Yang penting kalian punya karakter, rambut botak, rambut di cat Itu lebih bisa diterima di fashion Tapi kalau untuk komersial itu sama sekali gak bisa Biasanya pengennya yang senatural mungkin Yang maksudnya jadi wajah untuk masyarakat Indonesia lah yang pada umumnya Tapi kalau di fashion itu bisa agak sedikit nyeleneh Dari gaya, dari muka, dari style sekalipun Bisa lebih hype Terus juga ada yang namanya model pageant Model pageant tuh kayak misalnya ikutan L-Man Atau juga Mr. International atau sekalipun Terus kayak Miss Universe, Miss Indonesia sekalipun Itu beda lagi gitu Jadi kayak menentukan job desk kalian tuh seperti apa Pengen jadi model yang seperti Miss Indonesia kah? Atau jadi pengen model fashion Atau sekalipun model komersial Dan yang ketiga itu adalah Memperbanyak referensi Setelah kalian tau karakter kalian seperti apa Terus yang kedua kalian udah Menentukan job desk kalian pengen jadi model komersial Pengen jadi model fashion Pengen jadi beauty pageant kayak Mr. International Atau L-Man atau Miss Indonesia Nah kalian itu harus memperbanyak referensi Yang ketiga itu memperbanyak referensi kalian Misalnya kalian cari-cari di Pinterest Atau di Google atau di Youtube sekalipun Kalau misalnya fashion kalian bisa cari referensi fashion show Misalnya Louis Vuitton, Versace Atau Gucci sekalipun You can name it gitu ya Apapun yang menjadi favorit kalian Kalian bisa cari di Youtube Karena sekarang tuh resortsnya banyak banget Dan dimana kalian bisa mempelajari itu satu persatu Karena memperbanyak referensi itu penting Kayak knowledge sebagai model itu Kita perlu punya imagine di otak kita gitu Karena mood setiap designer Setiap clothing line Setiap brand itu berbeda gitu Kalau komersial kalian juga bisa cari Pinterest Pose-pose iklan pasta gigi Iklan shampoo Iklan pencuci muka Itu adalah modal kalian juga untuk membuat com card gitu Jadi pada saat ketemu klien Atau mencoba untuk photoshoot Jadi kalian gak canggung lagi Itu penting banget Untuk mencari referensi di Pinterest, Google, atau Youtube Atau teman-teman atau influencer atau Youtuber Dimanapun kalian bisa banyak referensi Untuk menambah-nambah gaya atau knowledge Yang keempat yaitu ikut casting Nah kalian kalau misalnya udah tau karakter kalian nih Bisa jadi model, model komersial, model fashion Atau beauty pageant sekalipun Terus udah tau job desk kalian seperti apa Terus juga udah tau referensi Kalian tinggal bikin portfolio Dan jangan lupa untuk ikut casting Karena itu penting Karena casting itu adalah bagaimana kita melamar Aku sebagai model udah beberapa tahun Sampai sekarang pun masih ikut yang namanya casting Karena kadang-kadang ada brand baru Atau iklan baru tuh harus perlu kita mencoba Untuk acting, untuk dilihat Di foto, di kamera seperti apa Karena yang namanya model itu diukur setiap saat kan Butuh ukuran yang pas dengan karakter Atau image dari mereka sendiri Nah aku mau kasih lihat Salah satu buku ini adalah Namanya Books of Models Jadi ini dulu sih Jaman dulu aku selalu ngumpulin hasil karya Modelingku di salah satu buku Di Models Book Nah itu ada beberapa bukunya Jadi ini adalah Kadang-kadang kalau casting perlu bawa seperti ini Jadi bawa-bawa buku yang Hasil dari majalah Supaya klien bisa membayangkan Kalian bisa berposo seperti apa Ini adalah ketika kalian udah tau referensi di Youtube Di Pinterest Dimanapun kalian pada saat post-it Jadi lebih gampang gitu Jadi kayak punya ilmu tuh lebih kaya gitu Dan ini juga komkart Kalian perlu bikin yang namanya komkart Kalau casting biasanya ada komkart Nah di komkart ini ada informasi Ada nomor telepon kalian Atau kalian punya agensi itu lebih bagus Tapi juga hati-hati mencari agensi Karena ada yang scam juga Agensi zaman sekarang Dan aku pun sampai sekarang tuh pernah kaya minggu lalu Juga pernah nalamin scam gitu Jadi kaya bukan agensi sih Tapi kaya casting yang scam gitu Kayak hati-hati juga kalau ikutan casting Karena kadang dia cuma pengen benefit dari kalian Misalnya waktu itu aku ditanya untuk casting Di salah satu TV di Thailand Tapi minta foto kaya nude Nude badan gitu Tapi kan itu sesuatu hal yang Seharusnya tuh gak perlu Dan emang Kalau misalnya diminta kaya gitu Itu it's big no sih lebih baik Untuk kalian siapapun itu Karena itu ya emang scam gitu Dan takutnya Kalian udah kirim foto kalian Malahan menyebar Dan itu menjadi Dikomersialkan Dengan pihak yang Gak berwenang untuk melakukan hal itu Jadi kan rugi kalian sendiri gitu Yang lanjut lagi Balik perlu yang punya yang namanya komkart juga Untuk yang namanya models Penting ini Kalau buku sekarang kalian mungkin gak terlalu ya Karena klien bisa melihat kalian itu di Instagram Kalian bisa taro Instagram kalian Pak lu juga Untuk put your portfolio di Instagram Kalau dulu sih saya bawa buku ini kemana-mana Sekarang ada Instagram Atau platform apapun itu Yang lebih gampang Dan sekarang castingnya juga ada Karena lagi corona gini Mungkin bisa ikutan casting online Karena aku juga banyak beberapa Yang ada casting online Cuman by photo aja gitu Yang which is Sekarang jadi jauh lebih mudah gitu Tapi kalian harus jangan males untuk casting lah Karena itu adalah model kalian Untuk mendapatkan kerjaan atau job Gitu Dan yang terakhir ya itu Jangan lupa attitude Karena untuk menjadi model itu Penting banget yang namanya attitude Ya sebenarnya bukan model aja Karena di kerjaan luar pun Apapun Kita dinilai attitude-nya Kita perlu banget Jangan ngerasa kayak kita tuh Udah menjadi seorang model Udah menjadi seorang Yang dilihat orang Attitude kita jadi seenaknya Kita perlu menghargai orang-orang yang di backstage Yang udah kerja keras Untuk membuat kelangsungan show itu berhasil Atau lagi shooting iklan Kita juga ada tim yang Bekerja untuk kita Kita perlu untuk punya Apa ya Koneksi yang bagus Menghargai mereka Jangan sampai Kerjaannya itu jadi Rusak cuman gara-gara Attitude kita yang Gak bener gitu Perlu menyapa Mengucapkan terima kasih Karena kan kita Di pekerjaan ini kan Selalu berbeda gitu Job 1, job 2, job 3 tuh Bisa-bisa berbeda timnya Bisa-bisa Berbeda Fotografer Videografer Timnya tuh semua Totally berbeda Jadi kita perlu Respect one each other Itu ya perlu banget Supaya Jadi kerjanya Ke kita pun Jadi lebih enak gitu Kita Kita jadi Ngerasa lebih nyaman Mereka lebih nyaman Perlu untuk membuat Comfort zone Untuk kita semua Yang bekerja Jadi itu penting banget Ya mungkin Kali ini aku bisa share Itu doang Tips 5 tips untuk menjadi model Profesional Dari aku Semoga kalian juga Yang pengen jadi model Bisa menggapai cita-cita kalian Jangan pernah menyerah Pokoknya terus maju Ikut casting Gak harus tinggi Gak harus Berbadan kurus Tapi berbadan ideal Penting juga Karena itu Ada lo tugas juga Sebagai model Ya mungkin itu Yang bisa aku share Semoga informasi ini Bermanfaat Untuk kalian semua Thank you for watching My youtube channel Sampai ketemu di next video Bye bye Sub indo by broth3rmax